Banyaknya keluhan dari wisatawan terkait jam pendakian di Taman Wisata Alam Gunung Ijen Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, akhirnya sampai ke telinga pemerintah Banyuwangi. Menanggapi hal itu, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi meminta BKSDA mengembalikan jadwal kunjungan ke Wisata Alam Kawah Ijen dikembalikan seperti semula. Seperti diberitakan sebelumnya, keluhan dari wisatawan yang tak bisa melihat blue flame pada saat mendaki di Gunung Ijen mendapat respon dari pemerintah daerah Banyuwangi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi telah berkirim surat kepada BKSDA atas keluhan tersebut. Namun, hingga saat ini persoalan jam pendakian belum ada kepastian dan masih dibuka pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Padahal, pemerintah daerah Banyuwangi sudah melakukan koordinasi dengan BKSDA bahkan juga mengenai keluhan wisatawan yang ditarik biaya hingga 2 juta rupiah saat melihat blue fire di Taman Wisata Alam Ijen beberapa waktu lalu. Bupati Banyuwangi Ibu Vistian Dhani mengatakan, berdasarkan koordinasi yang dilakukan, bahwa penarikan biaya untuk melihat blue fire hingga 2 juta lebih tersebut diduga dilakukan oleh Oknum. Meski demikian, hal tersebut akan dijadikan evaluasi agar tidak ada kejadian serupa. Tidak bisa lihat blue fire, padahal yang dijual baju kan selama ini blue fire karena jam pendakian, Bu. Langkahnya Pemkap bagaimana, Bu? Ya, jadi kami memang sudah berkoordinasi dengan BKSDA, baik yang di provinsi maupun yang di pusat, Dinas Parahisata juga sudah berkoordinasi. Dan kami masih meminta, gitu, kalau bisa, untuk jam bukanya dikembalikan seperti awal. Karena kita juga tidak ingin ada oknum-oknum yang memanfaatkan, memanfaatkan konfirmasi ini untuk hal-hal yang nanti akhirnya membuat citra Banyuwangi semakin jelek. Seperti kemarin, ada yang harus membayar dan sebagainya, padahal ketika kami koordinasi dengan BKSDA, tidak ada. Dari BKSDA memungut biaya sebegitu besar. Berarti kan ini oknum, maka kami berharap ada jalan keluarnya di mana BKSDA nantinya bisa mengembalikan lagi jam bukanya seperti semula. Sehingga masyarakat yang mau datang ke Ijen bisa melihat blue fire. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Haryanto, mengatakan, saat ini, Taman Bisata Alam Kawah Ijen masih ada persoalan tapal batas yang belum selesai. Namun, jika tapal batas tersebut sudah jelas, maka pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas mengenai penarikan biaya melihat blue fire yang nilainya di luar kewajaran tersebut. Tapi, Adri, bagaimana Pak Ketua? Ya, nanti kita lihat seperti yang dikatakan Kepati tadi, bahwa itu dilakukan oleh oknum. Tapi tetap karena pantas wilayah ini masih belum ada persoalan kemarin, mudah-mudahan cepat selesai, dan saya yakin akan kembali ke Banyuwangi, baru kita mengambil langkah-langkah tindakan seperti itu. Tapi setelah dicek, penyataannya bukan suatu kebijakan, tapi ada oknum yang melakukan seperti itu. Abdul Ajis, JTV